Hai Hai guys udah jadi di timbul lagi dari video kali ini sesuai tamen ada judul yang lihat ya gimana sih caranya buat kayak ini tutorial di tiktok yang viral ya nendang-nendang slowmo kayak gitu gimana ya itu dia dengan aplikasi capce sudah bisa ya nggak usah pakai viskos lo maunya menemukan capce juga udah ada kecepatannya langsung saja pertama kalian siapkan aja mentahannya ya kini kita buka dulu capcutnya kita tunggu kita keluar dulu kita tekan tambah buat project baru ya yang pertama kita nah seperti ini ya kalian naruh HP ini sorry banget ini footeknya malam ini baru buat tadi terus nandang ke kamera terusin duanya bisa kalian akan tendang lagi dengan pakai baju yang bagus ya terserah kalian di sini aku pakai adek wajah enggak enggak bagus ya kalau yang tadi awal tadi sama temen Oke jadi yang pertama kita tambahkan dulu audionya di sini aku akan apa nambahin dulu lagunya lewat ku ekstrak dulu dari video nanti lagunya akan kesediakan di deskripsi kalian tinggal download aja oke bentar nah ini dia nah masih ngompres bentar nah seperti itu nanti ada efek-efeknya ya nanti di next tutorial ya efek-efek kayak ini hadis keribanya tegak gimana dicap-cap mudah banget Oke disini akan terserah terlebih dahulu audionya ekstrak besin dibuang nah kalian tinggal pasin aja ke sama audionya ya nih kepanjangan udah potong buang aja enggak perlu ya Nah seperti ini lalu paskan sama bitnya Nah waktu diisi waktu kakinya menutupi nah seperti ini ya guys kita potong di bagian sini habis itu kalian bisa cari aja Papa mentahan kedua yang misalkan kalau udah bagi pakai baju bagus ya terus nendang lagi di sini adek gue bener nah disini nah bis itu dihapus di sini kita beri transisi tengahnya nah disini biasanya pakai transisi lampu sorot cuman kecepatannya 0,4 atau 0,3 bukan jangan terlalu lama nah jadi nanti hasilnya seperti ini nah keren banget oke nah habis itu sudah selesai nah jadi kalian kalau misalnya audionya kurang pas kalian bisa tinggal pas-pasin aja ya audionya ya jadi kurang lebih seperti ini terus kalau gelap kayak gini bisa kalian atur juga pencahayaannya di sini atau kalian bisa beri filter nah seperti ini kecerahan bisa kalian atur di sini bertajam juga cahaya bisa kalian mainkan di sini guys saturation juga nah kurang lebih seperti itu ya guys gimana cara buat tendangan dengan slow-mo nah slow-mo nya mana Bang kecepatannya bisa kalian atur ya guys nah disini kita slow-mo di bagian mentahan kedua kecepatan normal itu kalian ganti aja 0,5 tapi jangan terlalu aneh pakai 0,7 aja udah terlalu selemut ya Nah jadi guna seperti itu ya kalian tinggal cuma buat beri-beri transisi efeknya gimana Bang ya efeknya nanti di next tutorial ya efek skrivel dan efek-efek keren selanjutnya ini aku cuman beri tutorial dicapcut tentang nendang slow-mo ya karena ini viral di tiktok ya Nah keren banget kan guys lalu abis itu kita ekspor Oke sampai sini dulu tutorial gimana cara buat nendang slow-mo yang viral ada di tiktok ya eh jika kalian kesusahan atau kalian punya kendala kalian tinggal komentar di bawah oke belajar di tipe mulai See you next time bye bye selamat menikmati